Assalamualaikum Ustadz, Waalaikumsalam Saya ingin menanyakan dalam adab bertetangga Di kampung saya tiap malam Jumat selalu diadakan majlis tahlil dan sholawat Apakah saya boleh mengikuti dengan niatan menjaga ukuah islamiyah? Ini pertanyaan dari dulu sampai sekarang sampai kiamat Rebut tahlilan, rebut sholawatan Begini ya Ehwan ya Kita ini harus menyadari kita hidup di mana Kita ini hidup di mana Kita hidup di Indonesia, kita hidup di kota Malang Dan kita harus jujur, disini memang banyak orang NO Banyak abaib Yang mana diantara amalan mereka adalah tahlilan dan sholawatan Dan mereka melakukan itu pun mereka juga punya argumentasi Mereka punya argumentasi Iya kan Sehingga kita tidak perlu ribut masalah ini Tidak perlu ribut, tidak perlu bid'ah-bid'ahkan Kalau kita bid'ah-bid'ahkan, nyesat-nyesatkan Berarti kita cari masalah, kita ngejak ribut Sampai kapan kita ribut? Pertama ini bukan masalah yang prinsip Betul apa enggak? Tujuh apa enggak? Setuju, tidak setuju, harus setuju Ini masalah bukan prinsip ya Ehwan Ini masalah furu'iya, masalah cabang-cabang ini Bukan masalah prinsip Dan mereka juga punya ulama Walaupun kesimpulannya kita harus berbeda Pendapat Aku enggak tahlilan, aku enggak sholawatan Kamu tahlilan, kamu sholawatan, silahkan Kita saling menghormati Kita adalah sesama muslim Aku tidak menyerang kamu Kamu enggak usah menyerang aku Enggak usah tutup-tutuan Enak kan kalau gitu, dewasa Tujuh apa enggak? Kan dewasa gitu kan Enak Jadi tidak usah saling memaksakan keyakinan Agama itu privasi kita dengan Tuhan Dengan Allah Enggak usah aku campur urusannya agamanya orang lain Berda'wah boleh, harus berda'wah Tapi juga caranya yang tantun Karena itu Saya menganjurkan Supaya antum Yang banyak piknik Jangan tertawa dulu Piknik bukan jalan-jalan Piknik ke kitabnya para ulama Antum keburu-buru Bukan melancong Jadi membaca kitabnya ulama Yang berbeda pendapat dengan kita Tujuannya apa? Untuk membuka Wawasan gitu loh Karena kalau kita hanya satu kitab Nanti kita merasa paling benar sendiri Surga Teman-teman Ikhwan Bilawak Surga milik kita ya Yang lainnya enggak punya surga Surga milik kita saja Ada enggak kelompok seperti ini? Nah iya Semuanya dianggap ahli neraka Surga milik dia pribadi Surga yang sebelanti Yang kita enggak tahu Isinya itu apa Bedadari Apa Wewe gombel Dan ini kalau kelompok Mengklam surga milik pribadinya Itu kan lucu Ini ulama-ulama Saat dunia ini banyak Seperti itu Seperti itu Kami menganjurkan Untuk piknik Dalam arti Rajin-rajin Baca kitabnya ulama Yang berbeda pendapat Dengan kita Tujuannya untuk Membuka Wawasan Di antara kitab yang bagus Antum kalau bisa Perlu punya kitab ini Ditulis oleh Ustadz Abdul Somad Beliau dari Pekanbaru Dari Riau Beliau kalau enggak salah S1 nya Mesir S2 nya Marupo Bagus beliau Beliau kalau pengajian itu Mencerahkan Mencerahkan Membuka wawasan kitab Menjadikan kita cerdas Bukan menjadikan kita kerdil Ini penting Seperti ini Beliau punya buku Di antaranya 37 Masalah populer Di antaranya masalah ini Tahlilan Cualawatan Dibahas disana Mereka yang adakan itu Apa argumentasinya Apa alasannya Itu penting Mereka juga punya argumen Asi Sampai kapan kita ribut Seperti ini Seperti itu Karena terus terang saja Ikhwan wa akhawat Bilal Rahimahumullah Saya sekarang sadar Semakin hari Semakin sadar Bahwa Otak kita Selama ini Sudah dirusak Otak kita Sudah diprogram Selama ini Dengan program Kebencian Kalau ada kata-kata Ahli Fit'ah Yang langsung Otak kita kemana Arahnya Ini jujuran itu Kalau ada kata-kata Ahli Fit'ah Langsung kemana Arahnya Yang dibayangkan kita itu Kemana Cantum jawab ya Ikhwan Kemana Tidak Bukan maksudnya Kelompok Kelompok mana Kalau ada kata-kata Ahli Fit'ah Yang ada di benak kita Kelompok mana Yang hadir Yang langsung Yang refleks Mana N-O Ahli Fit'ah Langsung N-O Haba'ib Ini salah Salah itu Mereka bukan Ahli Fit'ah Mereka adalah Ahlu Sunnah Wal Jama'ah Ahlu Sunnah Wal Jama'ah Sama dengan kita N-O Muhammadiyah Al-Irsyad Persis Salafi Haba'ib Ikhwanul Muslimin Jama'ah Tableh Ini semuanya Ahlu Sunnah Wal Jama'ah Kenapa kita katakan Ahlu Sunnah Wal Jama'ah Karena akidah mereka Akidah Ahlu Sunnah Wal Jama'ah Rukun Islamnya Ya lima Dua kalimat syahadat Salat Zakat Puasa Haji Rukun imannya Ya enam Iman kepada Allah Malaikat Kitab-kitab Para Rasul Hari akhir Takdir Akidah tentang sahabat Sama Al-Qur'annya Sama Tafsirnya Sama Kitab haditnya Sama Syarah haditnya Sama Semuanya Sama Bedanya Sedikit Dan itu pun bukan masalah yang Prinsip Jadi kalau mereka Dibilang Ahli Bet'ah Saya gak setuju Ini juga Sumber masalah Di antara kita Karena kita Sering menodoh Yang di luar kita Sebagai Ahli Bet'ah Gak usah lah Kita insya Allah Sama-sama Ahlu Sunnah Wal Jama'ah Lah terus siapa Ahli Bet'ah itu Kalau kita kembali Ke Salafus Saleh Yang keras kepada Ahli Bet'ah Jangan kumpul Ahli Bet'ah Jangan bertanggah dengan Ahli Bet'ah Dan seterusnya Itu memang benar-benar Ahli Bet'ah Yang akidahnya menyimpang Bukan Ahlu Sunnah Wal Jama'ah Ahli Bet'ah pada zaman Salafus Saleh itu Di antaranya Kawarij Kebalikannya Kawarij Mursi'ah Syi'ah Rafidah Kebalikannya Nawasib Kemudian Qodariyah Jabriyah Mu'tazilah Jahmiyah Memang mereka Ahli Bet'ah Seperti itu Jadi NU Haba'ib Dan yang lainnya Itu saudara Sama Saya ulangi lagi NU Muhammadiyah Al-Irsyah Persis Kemudian Salafi Haba'ib Jama'atabla Iwan Muslimin Ini sama Sama ya Sudara Dan saya Mengatakan Beginipun Karena dulu Sudah pernah Keras-kerasan Itu pernah Keras-kerasan Nuduh-nuduh Bit'ah Ini sudah pernah Sudah hatam Sudah taubat Dan setelah taubat Kepada Allah Semakin hari Semakin dibuka oleh Allah Bahwa ajaran-ajaran Yang suka Nuduh Bit'ah Bit'ah Itu Sangat efektif Untuk menghancurkan Umat Islam Sangat efektif Untuk memecah Belah umat Islam Yang dimusuhi Itulah umat Islam Musuhnya Nomor satu Adalah umat Islam Sehingga semua Ulama yang di luar Kelompoknya Dihabisi semuanya Dibunuh karakter Ulama semuanya Sehingga ulama Hancur semuanya Ini ajaran apa Seperti ini Islam bisa rusak Kalau kayak gini Setiap ulama Dihancurkan karakternya Sehingga kita Enggak ngambil ilmu Dari dia Oh ini sesat Ini sesat Semuanya sesat Yang di luar Kelompoknya dia Repot kalau gini kan Jadi mari kita bersikap Dewasa Beda pendapat Boleh Beda pendapat Itu indah Selama bukan dalam Masalah Akidah Akidahnya tetap Ahlusunna wal Jamaah Dalam amalia-amalia Monggo silahkan Enak Kita tetap bersaudara Yang kita kedepankan adalah Innamal mu'minuna Ikhwah Al muslimu akul Muslim Sama-sama muslimnya Sama-sama berimannya Saudara Walaupun Organisasinya Berbeda Anda islam gak? Islam saudara Anda iman gak? Iman saudara Seperti itu Ini penting Di masalahnya Al-Quran Kita tinggal Mulut kita Al-Quran Sunnah Quran Sunnah Padahal kita meninggalkan Al-Quran dan Sunnah Kita suka dengan ucapannya Manusia Lebih kita kedepankan Daripada Al-Quran dan As-Sunnah Jelas apa enggak? Insyaallah semua kelompok tadi Itu rujukannya juga Al-Quran dan As-Sunnah Gak ada yang rujukannya itu Taurat wal-injil Gak ada Itu dulu aja ya Mudah-mudahan Bermanfaat Allah nanti kita ketemu lagi Dalam keadaan yang lebih baik lagi Allah menjadikan kita Istiqomah Allah semakin mempererat Bahwa kita Ya terutama di kota Malang Mari kita mulai dari kota Malang Bahwa kita ini Lintas organisasi Bisa bergandengan Tangan Ayo kita bangun Malang Bersama-sama Lalu kita tukaran terus Sampai kapan kita Dan itu memang Orang-orang kafir itu Tahu Islam gak bisa dikalahkan Orang kafir tahu itu Jangan coba-coba Melawan Islam Jangan coba-coba Melawan Al-Quran Jangan coba-coba Melawan Allah Jangan coba-coba Melawan Rasulullah S.A.W. Anda kalah Anda kalah Karena Anda melawan Kekuatan yang Mahadasyat Yang tidak terkalahkan Dan orang kafir tahu itu Cara mengalahkan orang Islam Cuma satu Ini resepnya ya Kalau ingin mengalahkan orang Islam Caranya cuma satu Ini rahasia tapi ya Jangan bilang-bilang Cara menghancurkan orang Islam itu Cuma satu Gak ada lagi selain ini Apa caranya? Aduh domba Orang Islam Itu Cara menghancurkan Islam Aduh domba Orang Islam Hancur Selesai itu Wassalam Seperti itu Karena itu hati-hati Jangan mau di Aduh domba Amerika itu Pinter Uteh Amerika Hantum kenal gak dengan Peruksi war Perang peruksi Perang boneka Iya Kita dijadikan boneka Disuruh tukaran kita ini Di belakang itu Ada kekuatan besar Sopo Amerika Sopo menelaga Amerika Kalau Indonesia Mungkin Amerika Mungkin Cina Wallahu'alam Tapi yang diadu domba itu Kita Diajak tukaran Dikai duit Piro dikong tukaran Jangan mau kita Eman Ini Indonesia Milik kita bersama Nah kemudian setelah kita Tukaran Hasil buminya di Ambil Minyak Disedot Tambangnya Disedot Ngabek Masih Semuanya habis Ini urusan Perut ini Irak Diancurkan Diancurkan Kayak gitu Amerika Di belakangnya Yang dijadikan Boneka siapa Sunnah Dan Si Awe Tukaran Amerika Simul Buminya Ini Pedot Kabel Suria Juga Yaman Juga Sekarang Kacau Ini kepentingan Semua Keliatannya Masalah agama Kalau Antum Ingin perang Yang benar-benar Agama 100% Murni Mati syahid Pasti Insyaallah Kalau Antum Ikhlas Palestina Itu pasti Palestina Musuhnya jelas Siapa musuhnya Zionis Yahudi Itu jelas Kalau yang lain-lainnya Kebanyakan Perang Perang Bunika Kita dijadikan Bunika Aistukarano Ismari Kabe Dipateni Kabe Pahlawannya Dipateni Kabe Ismari Terima kasih Ini Kenyataannya Kita ikuti Perang Dari dulu Mulai dari Asud Afganistan Dan terakhir Suria Ya Allah Ternyata Perang Bunika Semuanya Demikian Mungkin itu Dulu ya Semoga Bermanfaat Allah Menjadikan Kita Istiqamah Dan Allah Tutup Umur Kita Dengan Khusnul Atimah Subhanakallahumma Bihamdika Asyadu A'la ilaha ilan Tastaghfiruka Wa atubu ilaih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh